selamat menikmati gak mau bales di kolom komentar tapi tolong tonton dulu sampai kelar dan kalau ada yang belum gue bahas atau bahasan gue salah baru udah tuh kita diskusiin gitu ya men lanjut, Oli samping jumbo buat gue pribadi ini Oli asing banget bahkan pas awal mau beli gue udah gak yakin banget sama Oli ini namanya aneh, kemasannya biasa aja, fiturnya juga gak jelas tapi serius men gue yakin nantinya Oli ini bakal jadi saingan berat buat Oli, Mesran OB atau Eneos atau ya yang di kelas 50 ribuan lah tapi dengan catatan kalau harganya masih di bawah 40 ribu ya, 40 ribuan lah gitu teman-teman mau tau kenapa? ayo kita bahas mulai dari harganya 40 ribuan, isinya 800 mili, material base nya gak dijelasin sertifikasinya APTC data sheet nya gak ada warnanya biru aromanya wangi gue rasa mirip anggur gitu men tapi gak wangi banget biasa aja wanginya dan lanjut ke cek asap asap dari Oli samping jumbo super X 2T ngebul coy cuma suara mesinnya adem dan kita lanjut ke tes running mungkin untuk tes running bakal gue ganti jadi 2 bagian yang pertama settingan standar alias gak pake tambahan Oli samping dan yang kedua settingan basah atau dengan tambahan 5 mili per liter untuk settingan standar gue ngerasa di semua bagian Oli ini nilainya B aja buat santai B aja buat macet masih oke dan buat ngebut B aja malah terkesan agak nahan tenaganya dan yang kedua untuk settingan basah dengan tambahan 5 mili per liter di dalam tanki gue ngerasa banyak perubahan di semua bagian buat santai enak banget tenaganya berasa empuk dan responsif suaranya adem buat macet juga oke banget stabil tahan panas buat ngebut juga enak banget napasnya berasa panjang gak ada tanda-tanda nahan mesin juga responsif banget dan yang paling gue suka itu suaranya adem kayak gitu men itu hasil dari test runningnya dan kita masuk ke bagian plus minusnya bagian kelebihannya yang pertama keraknya tetap tipis walaupun setelan udah gue bikin becek dan itu terbukti dari busi gue yang warnanya gosong banget tapi di bloknya tetap bersih gue salut banget dan yang kedua oli ini irit banget karena dari 2 minggu pemakaian itu gue lumayan banyak ya pemakaian gue jaraknya tuh jarak tempunya lumayan jauh tapi masih sisa sekitar 300 ml lebih itu udah sama gue campur di tanky ya sekitar 100 ml selama 2 minggu itu dan yang ketiga tarikannya enak di semua bagian kalau mesin udah panas dan setelannya basah 4 asepnya tipis yang kelima tahan panas gitu temen-temen dan kita masuk ke bagian kekurangannya yang pertama untuk mencapai panas yang ideal waktunya lumayan lama men bahkan ini oli yang paling lama dari sekian banyak oli samping yang udah gue pake tapi biasanya masalah ini gue akalin dengan manasin mesin agak lama jadi nanti jalan sebentar doang udah langsung enak kalau gue gak panasin itu mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit itu baru tenaganya mulai ngangkat temen-temen nah kalau gue gak apa kalau gue udah nyicil manasin sekitar 2-3 menit itu di jalan ya lebih cepet lah 10 menit sampai 15 menit udah enak dan yang kedua oli ini jarang tersedia di bengkel yang ketiga oli ini kurang enak untuk setelan standar kayak yang gue jelasin di atas tadi men itu dan kalau gue bikin perbandingan itu yang pertama kalau misalnya sama evalupro ya jelas oli ini enak banget jauh enakan oli ini yang gak apa namanya jumbo super x yang kedua kalau sama gasoli gimana mungkin gue bisa bilang gasoli menang di suaranya yang adem banget dan buat napasnya panjang banget kalau jumbo ini tata di semua bagian kalau untuk joki yang suka kebut-kebutan ringan dan pemakaiannya panjang ya maksudnya pengen dipakai harian itu mungkin gue lebih saranin pakai jumbo super x ini temen-temen karena mesinnya lebih bersih suaranya juga masih adem asapnya tv terus performanya juga ya cuma kalah di rpm tinggi doang sama gasoli sisanya gue rasa lebih menang jumbo ini temen-temen yang ketiga kalau sama agib gimana gue pribadi lebih suka jumbo ini temen-temen karena agib memang enteng tapi minusnya banyak kayak misalnya keraknya banyak asapnya parah terus kalau buat touring agak ngebut-ngebut gitu suaranya lebih berisik dikit terus kalau sama mesran ob gimana bang buat tarikan sih enakan mesran tapi gini men menurut gue dengan budget 40 ribuan kebawah lo udah bisa dapet performa yang kuat di semua aspek terus teraknya bersih dan asapnya juga tipis menurut gue lo gak perlu cari yang lebih mahal men ini udah lebih dari cukup kesimpulannya oli jumbo super x yang versi jadul ini sangat recommended buat kalian yang suka touring atau kebut-kebutan ringan atau yang pengen pake oli dengan apa ya durasi yang lama gitu jadi pengen wah yaudahlah gue pengen nyetok oli ini untuk setahun misalnya nah menurut gue oli ini masih oke banget dan sangat recommended dan yang paling gue suka tuh oli ini bersih banget dari kerak temen temen gitu oke gimana menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya barangkali ada pembahasan gue yang salah ya kan kritik aja gue di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya selamat menikmati